Dinas Perhubungan Kalimantan Utara melakukan pemeriksaan atau remcek terhadap armada speedboot leguler yang beroperasi di wilayah perairan Kaltara. Remcek dilakukan agar kenyamanan dan keselamatan pendumpang speedboot pada arus mudik lebaran lebih terjamin. Petugas dari Dinas Perhubungan Kaltara melakukan pemeriksaan atau remcek terhadap sejumlah speedboot leguler yang beroperasi di wilayah perairan Kaltara. Remcek yang dilakukan di Subkaltara kali ini dilakukan di pelabuhan SDF Tarakan. Petugas pun memeriksa satu persatu kelengkapan yang wajib disediakan oleh pemilik speedboot yang telah ditentukan sebelumnya. Kelengkapan tersebut diantaranya kelayakan armada dan juga ketersediaan perlengkapan untuk selamatan penumpang seperti jaket pelampung dan lain sebagainya. Setelah melakukan pemeriksaan di beberapa speedboot yang melayani berbagai rute, petugas menemukan beberapa kelengkapan seperti jaket pelampung yang rusak. Hal tersebut tentunya akan dilaporkan langsung ke pemilik speedboot agar segera diganti dengan yang layak pakai. Di sini kita melakukan run check, run check yaitu persiapan menjelang untuk kelebaran tahun 2022. Di sini ada beberapa keraganya yang kita periksa. Yang pertama, tarakan menurutkan, tarakan bunyuk, tarakan ikat dadit, tarakan mahinau, dan tarakan sungai nyamuk. Untuk itu, paling kita lakukan pemeriksaan, terutama pada life jacketnya. Ada pun tadi hanya beberapa saja untuk yang probek dan yang sudah tidak layak lagi. Untuk diambil tadi hanya sekitar 10-15 saja, karena rata-rata sudah bagus sih. Jadi hanya sedikit saja, terutama yang probek-probek itu tadi. Ini untuk kekecekan sudah menulis syarat, terutama di aspek keselamatannya. 99 persen sudah bisa dikatakan sudah baik. Peklihatan ini kami tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan. Jadi run check ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 10 April 2022, itu serentak di sebuah Indonesia. Yang utamanya adalah untuk antisipasi menjelang mudik lebaran tahun 2022. Untuk sanksi sudah kami sampaikan sebelumnya melalui rapat. Jadi kami kemarin ada rapat persiapan. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu kami akan buat berita acaranya. Sudah kami sampaikan kembali kepada para agen. Untuk sanksinya, kami secara tertulis untuk dilakukan keteguran saja. Keteguran pertama. Ini sangat penting karena untuk keselamatan, untuk masyarakat atau kelayakan penumpang, kapal-kapal tersebut. Alhamdulillah kita sudah bisa di lapangan semuanya, baik-baik semua. Cuma ada satu, ada satu yang kayak lejakinnya. Kita tidak tertegur, kita sampai ketama COVID-19, untuk disampaikan sama penduduknya atau penduduknya. Rem check yang dilakukan di Subkaltara berupakan instruksi langsung dari Dinas Perhubungan Pusat. Di mana pelaksanaannya dilakukan mulai dari tanggal 4 sampai dengan 10 April 2022. Selain untuk kenyamanan para penumpang, rem check ini dimaksudkan untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan pada arus mudik lebaran mendatang. Tim Liputan, TVKU